Halo Sobat Ara, kembali lagi dengan saya Aftian, dengan saya Eka Kali ini kita akan bahas perbandingan 2C, 2 brand lokal, Kotrek sama Konsina Yang saya pegang ini Kotrek Siberia 55 plus 5L, kalau yang Eka pegang Ada Konsina Extra Terestrial, 60 liter Mulai dari sini, dari depan sini dulu, ini ada strap, disini bucklenya, kiri kanan, buat menci si tutupnya ini Bucklenya beda dari yang lain, ini bentuknya kayak gini, beda sama yang ini, kayak gini Kalau itu udah agak simple ya? Iya ini agak simple, lebih ngekeras kalau yang kayak gini Ini ada kiri kanan, terus ini ada Clating disini nih, komportemen, dan ini gak ada skot, eh skot, skat Gak ada skatnya di tengah jadi dia tebus, sulap bro Disini juga ada lagi, buckle lagi, buat menci disini, disini juga komportemen juga Disini lumayan cukup dalam, enak nih buat naro jas hujan atau apa, duit Duit kalau punya ya mas Dian ya? Iya Terus disini ada tali, sama bucklenya juga, dia buat, biasanya buat naro, apa namanya, trekking pole, disini ada kiri kanan, dua Kalau taro pancingan bisa gak mas Dian? Bisa Pancing emosi Terus disini juga, ini buat penyangga sih trekking pole nya Ini juga ada kiri kanan, jadi dua, dia bisa dua Terus di bawah, eh jangan lupa ke bawah dari sini dulu Ini ada reflektor, reflektor apa yang namanya ya? reflektor, kalau misalnya dari kena cahaya atau kena lampu dia akan nyala Terus Jadi kalau hilang bisa terlihatan ya? Kalau hilang ya hilang Oh hilang ya hilang Disini ada buckle lagi, buckle lagi, ada dua juga, dan disini ada skat bro, eh bro sop Ada skat, kayak model, brand sana Jadi dia bisa ngambil barang dari bawah, terus di dalamnya juga ada slating nya lagi, jadi bisa di skat Terus di bawah, ada strap webbing lagi nih Ini biasanya buat naro, apa namanya, matras, bisa nih buat naro matras, soalnya dia masih bisa dilebarin sih Masih bisa buat lebih gede lagi Carrel yang di samping gue ini, gak seribet carrel yang kayak kotrek di depannya ini sangat-sangat simple Karena apa? Karena gak banyak ruangnya untuk naro apapun disini Dan gue lebih suka konsina yang sesimpel ini dan carrel yang sesimpel ini Kenapa? Karena disini cuma ada beberapa buckle nya, yaitu ada buckle atas, samping, dan dibawahnya ini gak pakai buckle Kalau untuk di carrel konsina ini, dibawahnya ini ada loop untuk trekking pole nya Cuma kalau untuk di atasnya gak ada loop untuk trekking pole khususnya gitu Tapi kalau untuk dibawahnya ini kita beda sama kotrek Kalau dibawah kotrek ini kan dia ada kayak ruang surat untuk bisa ngambil barangnya itu kan Tapi kalau untuk konsina ini gak simple banget, dan gue lebih suka ini Itu lebih bagus disini bisa ngambil dari bawah, jadi gak ribetnya dari atas Kalau ini bisa dari bawah Tapi karya ini kenapa lebih ribet disini kan dia bisa buka ruangnya Cuma kalau untuk di tengahnya itu gak bisa dibuka semua Kalau mau yang ada semuanya kan ini ada buckle disini Disini bisa semua, gak usah kesini Nah ini fungsinya itu lebih bagus, kalau misalkan di posisi kita lebih dari kanan nih bisa ngambil dari sini Kalau posisi kita dari kiri bisa ngambil dari sini, karena ini kan lembus Oh gitu tetap aja, tapi aku lebih suka konsina ini sih, lebih simple Aduh Udah udah, sekarang pinggirnya aja dah Ayo siap Lebih simple pinggirnya, gak ribet Disini dia ada strap Terus ini bakal juga ada logo kotaknya juga bakalnya Disini ada tiga titik, ini bisa dilonggarin Kalau misalkan naruh barang bisa dimasukin buat ini buat nguncinya, tinggal tarik Nah ini stretching nih, dia fleksibel Jadi kalau misalkan barangnya lebih besar, gak tipis, dia masih bisa ngembang Sekarang giri Ranka, kayaknya lebih ribet tuh Itu menurut Mas Tian, menurut Eka sih ini gak ribet Kenapa? Karena disini comparison strapnya itu ada dua, ada buckle stripnya Nah kalau misalkan Mas Tian ini kan cuma satu ya, kalau Eka penyanggahnya di atas sama di bawah Jadi kalau misalkan... Satu tapi kan tingginya sama Iya, tapi kan disini kalau misalkan ini kan tingginya gak sama Jadi kalau misalkan bawa barang yang lebih tinggi itu lebih aman Apa juga yang dibawa lebih tinggi Gak ada yang dibawa lebih tinggi, segini gak ada Iya barangkali pengen bawa tongkat atau apa yang tinggi-tinggi Tongkat bisa di depan disini nih Aku juga bisa, cuma untuk kurang safety sih Lanjut Nah disini kan, di buckle-nya ini kan bisa dibuka Nah disampingnya ini kalau misalkan Mas Tian mau bawa barang lebih banyak Nah disini bisa dibuka, ada tracknya Disininya itu bisa untuk memperlebar ruang Kalau misalkan volume-nya ini lebih banyak Tapi kalau misalkan volume-nya lebih dikit, ini bisa dilipet lagi Dan bisa kayak semua lagi Mas Tian Dan di bawahnya ini ada ruang Ini bisa ditaruh untuk jas hujan, botol minum, atau sendal Kalau misalnya Sendal orang Sendal kita sendiri dong Masa kita bawa sendal orang gak mungkin kan Nah kalau disini ada ruangnya agak besar sih Lumayan besar bisa naruh apa aja sih disini Tapi karena ini lebih ramping bawahnya Mas Tian Jadi ini lebih ergonomis gitu Jadi kalau untuk tumpuannya itu lebih berat dari pinggang ke atas Dan gak ngerasa capek di bawahnya gitu Oh iya iya Tapi kan tetep kalau misalkan ditaruh begini Dia gak bisa berdiri Iya kan aku udah pernah tahu Kan aku udah bilang Karena cewek itu butuh sadaran gitu Tadi setelah bahas dari depan Terus ke pinggir Atau ke samping Sekarang ke belakang Kita bahas mulai dari atas Ini disini ada zipper Satu Satu Ininya satu doang Terus ini lumayan Kampur temenya lumayan besar Bisa sampai pinggir Bisa buat jas hujan atau Placeit Terus ke bawahnya ini Dia ini bisa dilepas Tapi memang dia gak Gak kayak bakal yang di depan Dia bisa Apa namanya Gak kayak bakal yang di depan lah intinya Disini kiri kanan Terus Disini juga ada buat Ngatur Apa namanya Buat di pundak Ini test lab Masih enak sih nyaman Empuk juga Ini juga flexible Gak Apa namanya gak kaku Nah ini paddingnya empuk Ini juga di pinggirnya Ada paddingnya juga Sama di bawah Ini tengahnya jaring Terus Ini padding ini Yang buat di pinggangnya Dia Tipis Tapi dia di Belakangnya cukup tebal Jadi Ini masih nyaman Sebenernya Terus ini Apa namanya Heave valve Heave valve nya ada kiri kanan Lumayan cukup besar Buat handphone bisa Permain sih Biasanya buat Permain lumayan handphone lah Kalau yang lain-lain sih Sebenernya bisa aja Bisa taruh foto Mantan masih enggak Disitu Terus Ini Disini Disini ada frame nya Di dalam Terus ada Penyatunya juga Jadi dia kayak Nyilang Tapi gak nyilang sih sebenernya Dia cuma ketarik Sama yang di tengahnya ini Terus Ini ada cover back Ada cover back nya Warna orange Dan disini Dan disini Gak lupa juga Hampir kelupaan Tapi Disini bisa dinaik turunin Buat di dada Strenum strap Ini ada fluid nya Jadi gak usah bawa fluid lagi Ini sudah Udah bisa jadi fluid Cukup Segini aja sih Kalau yang di kotrek Siberia 55 plus 5L nya Coba Yang di lu kak Ada apa aja yang di belakangnya Kalau di keril ini Disini itu Di atasnya beda sama kotrek Kenapa Karena disini ada tali Untuk lebih safety nya Bisa buat Taruh helm Contohnya Lalu disini ada zipper nya Disini kan kalau Di kotrek sendiri kan Cuman ada satu ya Kalau di kotrek ini Ada dua Jadi bisa lebih simple Untuk membuka Kalau kalian dari sisi kanan Bisa Buka dari kanan Kalau di sisi kiri Bisa buka dari kiri Lebih penting sih itu Tapi setengahnya lebih gampang Nah kalau di bawahnya sendiri Disini ada Buckle nya ini ada dua Dan ini lebih simple Kenapa? Karena ini bisa dilepas Jadi kalau untuk packing nya sendiri Gak usah ribet ribet Kayak di Apa namanya Kotrek Disini kan dia dibukanya dari depan Kalau ini dari belakang pun bisa Jadi untuk packing bisa dibuka depan belakang Nah lalu disini ada untuk Selang air Kalau misalkan kalian bawa minum Ada Mau nyuci motor sob Mau nyuci motor selangnya dari sini Bisa Bukan maksudnya selang buat minum itu Loh pastian Nah disini ada Apa namanya Tempatnya untuk Selangnya sendiri Dan disini ada penyangasnya juga Untuk taruh selangnya tersebut gitu Lalu kalau disini Apa namanya ini? Dia merasa kalah melihat ini coy Kalau disini Merasa kalah melihat ini Enggak dong Disini itu konsina itu lebih tebal Kenapa? Karena kalau disini Chest strapnya itu Lebih tebal Lebih lebar Karena biar Bikin nyaman Dan ini lebih empuk Kenapa? Karena disininya sendiri Dia lebih tebal ya Busahnya Gak kayak kotrek Disini dia penyangasnya lebih tebal Dia di tengahnya Dan di bawahnya juga lebih tebal Lalu Disini juga gak lupa Ada Strainum strap Strainum strap Sama sih Kayak kotrek Bisa dinaik turunin Dan disini juga ada Fluidnya Kalau misalkan Kalian Lagi mau manggil temen Bisa di fluid ini Bisa Dikira sapi Temen fluid ini Siapa tahu Dia langsung peka gitu Lalu disininya Di bawah Ada Hipbell Ini lebih tebal Dan disini beda sama di kotrek Kenapa? Karena kalau hipbell Di kotreks ini Dia lebih tebal Dan lebih nyaman sih Menurut gue So Kalau di kotrek sendiri Kan dia emang juga Ada busanya Cuman lebih tipis Jadi gak terlalu nyaman Menurut gue Ada kantong Disini zippernya bisa dibuka Disini bisa buat naruh HP Bisa buat naruh Permen Cemilan Atau kayak coklat Juga bisa gitu Tapi back systemnya Ini lebih Bagus nih kak Dia soalnya gak langsung Nempel di punggung Si kerinnya Kalau punya lu kan Ini bisa langsung Nempel di punggung nih Langsung nempel Kalau ini kan enggak Karena dia ada Airflow nya disini loh Airflow nya lebih bagus Nih Airflow nya lebih bagus Karena dia udara nya bisa masuk ke sini Si punggungnya basah Ini bisa langsung cepat kering Karena angin nya bisa lebih masuk banyak Oh Menurut pastian gitu Tapi menurut Eka sih Kalau untuk di consina ini Dia lebih simple Dan lebih nyaman sih Kenapa? Karena disini tuh Udah ada ruang sendiri Jadi untuk Si punggungnya itu Kalau keringetan Ya kan Jadi gak terlalu Nempel di sisi busahnya ini Dan kalau misalkan nempel pun Keringetnya sendiri Di sini kan ada ruangnya ya Ada kayak jaring-jaring Jadi kalau ini ketep kan Itu dia bisa Apa namanya Ngeluarin udara juga Jadi gak basah Tetep nyaman sih Punya aku Tetep lebih gerak Kalau ini kan busahnya lebih dikit Kayaknya pelit-pelit gimana gitu Kalau ini kan banyak banget Kan ini udah empuk Jadi gak usah pakai busa lagi Sekarang atasnya nih Sob Wih dih gampang kan Bukanya tuh Lebih gampang nih Model baru soalnya strapnya Ini ada strap Bakal jadi kalau misalkan nanti Ini gak full atau segini nih Dia bisa ditarik Bisa dia jas Terus di sini ada Tali buat ngencengin Terus ini juga ada ininya Ada bakalnya juga Bisa buat ngencengin Nah terus ini di kepalanya Ini ada zipper Cukup gede Ini ada jaringnya juga Jadi dia lumayan lah buat naro-naro yang Yang gampang diambil lah Yang cepet dibutuhkan Kayak center segala macem Cuman Ini doang sih Atasnya gak ada lagi Coba Kak lu Nah kalau untuk konsina ini sih Menurut gue lebih spesial Kenapa? Bisa dilepas depan belakang Dan di talinya ini Ada dua Kalau misalkan ruang kalian Lebih sedikit Volume nya untuk packing Ini bisa di Agak Bisa di adjust Iya bisa di adjust Dan talinya itu ada atas bawah Gitu Ini untuk Apa namanya Mengepress packingan kita Nah kalau Untuk di belakangnya sendiri Kan kita bisa dibuka juga Bisa dibuka juga Ini Ini bisa di adjust juga Bisa dipanjang pendekin Dan di sini ada Zipper nya Nah di sini ada zipper nya Jadi kalau misalkan kalian Untuk Lihat summit Bisa dipakai Dipinggang Atau di jadi mess bag Gitu 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 dong Iya Jadi ini lebih spesial guys Tapi kan ini ada cover bag nya Itu gak ada Kalau ini kan Karena gak ada cover bag nya Jadi Dijual terpisah Lebih penting cover bag lu Karena berhujanan Itu ngedap Dalamnya gak basah Oke sob Sekarang Kita coba buat dipakai nih Tinggi badan gua Itu 159.000 Eh 159.000 Oke sob Sekarang kita Coba dipakai Ini Tinggi badan gua itu 159 cm Sama berat badannya itu Cuma 50 Sekarang 54 lah 54 kg Ini Udah mentok di sini Udah pas banget Enak Ini di atas pinggul Jadi ini Walaupun berat Dia gak bakalan nyendul-nyendul Ke pinggul Eh Apa lagi ya Ini belakangnya juga enak Gak keras Gak kaku Pas banget deh Tapi coba Kalau lu Kalau disini Tinggi gua 162 Dan menurut gua ini Udah pas Berat badan gua itu Sekitar 53an Dan disini tuh Udah pas banget Dan disini Ruangnya itu Masih bisa di press lagi Kenapa gak gua press Karena gua agak kurang nyaman Kalau terlalu nge press Gede Jadi disini Agak gua longgarin Dan Untuk tumpuannya sendiri Bener Yang tadi gua review Disini itu Apa namanya Udah nyaman banget Busanya itu bisa buat nyender Kayak gini Jadi disini Jadi disini sisa jarinya itu ada Lima jarian Ada lima jarian Masih bisa di press lagi Kalau untuk yang Lebih Berarti 159 masih bisa pakai juga nih Tukeran mau Boleh Ngapain Wah ini sob Yang pengaturannya sama kayak dia Ternyata pas juga Di pengaturannya Gua malah kayak terlalu tinggi ya Masih bisa diturunin lagi berarti ini Mana ya Nih Tinggi badan 159 juga masih nyaman Ini Kayaknya tinggi badan 155 juga masih bisa 150 masih bisa Soalnya ini masih banyak banget tuh Masih banyak banget Lebih dari lima jari Terus Ininya Mana ya Ini juga masih nyaman Belakangnya nyaman Tapi masih nyamanan ini sih sob Kalau menurut gua Belakangnya Coba Apa yang lu rasain Kalau menurut gue sob Ini sih agak Belum ada isinya udah berasa agak berat Tapi kalau untuk disini sih Udah nyaman juga Cuman kalau ini menurut gua Agak terlalu nge-press sih bagi gue Karena Disininya itu Oh iya Ya sob Kalau menurut gue Carial Kotrek ini dia Agak kurang nyaman bagi gue Kenapa? Karena belum ada isinya aja Udah agak terlalu berat Dan untuk Apa namanya Safe beltnya ini Dia itu Agak ribet dibanding konsina Kalau konsina kan dia tinggal ditarik aja Iya si sob ini tinggal narik doang Disininya Kalau ini harus dibuka dulu Baru di Jadi ngelonggarinya agak lebih ribet menurut gue Ini kan kita coba 159 sama 162 62 Nah sekarang temen kita nih ada yang lebih 170 lebih Sini bang Alflin Dicoba Jadi memang kalau carial itu memang harus dicoba sih Gak bisa Gak bisa Gak bisa langsung Gak bisa langsung Ini itu Beli Jadi kalau untuk kalian Kalau untuk Beli carial Lebih baik langsung Dateng ke Tokonya langsung Dan bisa rasain Nyamannya Itu pakai carial yang mana Gitu Halo guys Nah ini berat Badan gue sekarang 74 Tinggi Badan gue 179,80 lah Gue lupa Ini kalau dipakai settingan tadi Mas Dian Ini kan Enak sih ini Tapi kalau yang di punggungnya ini Terlalu Onggar Nah ini friend Disini ada pengaturannya nih Oh disitu mas Tinggal ditarik aja Wah Mantap juga nih mas Jadi dia kiri kanan bisa diatur Bisa diatur gitu ya mas Jadi buat yang lebarnya si pundaknya ini Siapapun pasti ini masih bisa diajas sih Masih lumayan banyak buat diajasnya Gitu Tapi enak juga sih nih Harusnya kan gue ngebela yang ini Gak apa-apa Karena itu udah ketahuan simpelnya Dan nyaman Tapi yang paling mantep Buat gue ini sih Ini ya Simpel banget Kalau buat gedean-gedean Gak ribet Gak kayak sebelah ini Gak kayak sebelah ini Nah sekarang Sekarang cobain yang ini friend Oke Kokan Masuk Menurut gue sih lo bakal lebih nyaman di consina si Priyan Karena dia busanya lebih tebel Kayak seles sih kak Kayak seles sih kak Kayak seles sih kak Kayak seles sih kak Kasih di marketing Kayak selesnya Tapi kalo untuk back systemnya sih Gue rasanya Gak track sih Lebih enak sih Dia lebih empuk Terus kalo misalkan kita bawa berat beban banyak Kayaknya juga lebih enak sih buat nafas Gak terlalu sakit di bau kita Tapi ini minusnya Kalo buat gue Describe-nya ini Kalo buat gedean kecilin Terlalu ribet Tinggal Maju mundur Jadilah Oke Sob Jadi Tadi kan udah nyobain 159 162 179 Ini persepsi kita tuh masing-masing beda Ada yang bilang nyaman Disini bilang enggak Disini bilang enggak Disini bilang nyaman Jadi Intinya Kalo carrier ini Harusnya dicoba sendiri sih Jadi Cocok buat di punggung sendiri Cocokin sendiri Nah Untuk yang Apa Bisa nyobain Sama Ada ini juga nih Ada bebannya Kalo mau nyobain Disini ini Ini yang saya pake 7 kilo Memperat Sob 7 kilo Nah Sekarang untuk harga Yang Afrin pake ini Harganya berapa Afrin? Ini 785 785 785 Harga contract Dia udah termasuk cover back Terus yang Extra traditional consina nya Kalo Untuk Consina ini Harganya 595 Cuman belum ada Cover back nya Gitu Minus nya disitu aja sih 595 Jadi Gitu aja Sob Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan comment Bagikan juga Nah Bagikan juga Ke temen-temen kalian Mas ya? Mas ya? Mas ya? Lebih baik Diincek aja deh Biar tingginya sekarang kita Tinggal jinjut dong begini Ketara gitu sih mas Oke Sob Dadah Dadah Good night Titulky Cya Tengok Tengok 1 3 4 5